Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 6.2 pagi ini. Bersama saya, Indah Setiani, kita lanjutkan rangkaian Fakta hari ini. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang mencampur Sianida ke Eskopi Vietnam, Jessica Kumala Wongso, bebas bersyarat pada minggu kemarin. Meski demikian, Jessica masih diharuskan wajib lapor hingga tahun 2032. Tersenyum sambil lambaikan tangan, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan berencana Kopi Sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada 2016 silam keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada minggu siang. Didampingi kuasa hukum dan keluarganya Jessica nampak bahagia saat menghirup udara bebas. Jessica dinyatakan bebas bersyarat usaha jalani sepertiga masa tahanan. Ia mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari karena dinilai berkelakuan baik selama menjalani hukumannya di dalam penjara. Usai menghirup udara bebas, Jessica berencana akan fokus untuk berkumpul bersama keluarga. Ini kita proses sebelum selesai, ini kita dari kejaksaan, dari sini kita masih kebapas. Itu proses terakhirnya nanti. Karena dari lapas tentunya kan ada pihak eksekutornya itu yang terutupnya kejaksaan. Jadi harus ada juga konfirmasi dari kejaksaan. Dan kejaksaan, kebaru, nanti itu kebapas ya. Tidak di bapas, nanti itu serah terima lah di bapas. Meski mendapatkan pembebasan bersyarat, Jessica masih harus wajib lapor dengan pihak bapas seperti bagaimana yang sudah ditentukan. Hingga berakhir masa hukumannya pada tanggal 27 Maret tahun 2032 mendatang. Sesuai dengan kesepakatan dengan bapas, nanti yang bersangkutan apakah sebulan sekali, apakah seminggu sekali, wajib melapor atau melaksanakan pembimbingan di sini. Apakah dia bebas muri itu? Sampai dia masih berakhir, saya bilang tadi, masa pembimbingan selesai tahun 2032. Jadi tidak boleh buat anak kiri atau pembimbingan, Pak? Segala sesuatu harus atas koordinasi bapas. Sementara dalam keterangannya di hadapan awak media, Jessica mengaku saat ini dirinya telah memaafkan semua pihak yang berbuat buruk kepadanya. Jessica mengatakan sudah tidak ada lagi kebencian dalam hatinya. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya sudah perang aja untuk menjalani, seolah juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Kosa hukum Jessica Otohasibuan menyebut pihaknya sejatinya menghormati terhadap putusan pengadilan yang menyatakan Jessica Wongso bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin. Meskipun mikir, pihaknya akan mempertimbangkan mengajukan peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pihaknya menilai putusan terhadap Jessica Wongso tidak sesuai dengan fakta yang mereka yakini. Kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sementaranya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Lebih lanjut, Otto menyebut pihaknya saat ini memiliki nofum atau alat bukti baru yang dapat menentukan Jessica bersalah atau tidak di kasus kopi Sianida. Rifkiris Kiansyori, Noventri Aryoputra melaporkan untuk NET.